Jadi, ada banyak orang-orang yang butuh kasih. Sesama lingkup kita di lingkungan pekerjaan, satu pekerjaan. Ada orang-orang di sekitar kita yang butuh kasih Tuhan. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kompas Gramedia Jambi Rayakan Natal Perdana bertempat di gedung Tribun Jambi Lantai 3 pada Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2022. Dalam perayaan Natal tersebut, turut hadir dari Tribun Jambi, Harian Kompas dan Gramedia Jambi. Ibadah perayaan Natal berlangsung dengan hikmat yang dipimpin oleh pendeta Hotman Pasaribu. Dalam hotbahnya, ia menekankan pentingnya membersihkan hati untuk menciptakan keluargaan yang selalu memperhatikan. Ia kemudian memperagakan contoh dengan mengambil dua gelas berisi air putih. Kemudian ia memberikan noda ke dalam gelas sembari memberikan pesannya. Hati yang kotor, dia datang untuk menjadi penyelamat. Tapi tergantung. Maukah saudara menerima Yesus tinggal dalam hatimu? Supaya hatimu yang kotor dibersihkan? Kalau mau katakan iya. Oke. Bagi siapa yang membuka hati kan gitu? Kalau gak mau buka hati gak bisa. Siapa yang mau membuka hati untuk hidupnya diubahkan seperti apa yang diharapkan Tuhan? Maka Yesus masuk ke dalam hatinya. Hati yang kotor itu, dia akan bersihkan, dia akan pulihkan. Hati yang benci, dia akan pulihkan. Hati yang begitu tidak baik itu dia akan pulihkan. Maka dia mati tersalib. Dan dia dengan korban darah. Hati yang kotor itu dia bersihkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Usai acara ibadah, General Manager, GM, Bisnis Tribun Jambi Arfian Shah dan pemimpin redaksi Tribun Jambi Sulis Tiono datang ke lokasi acara. Arfian Shah dalam sambutannya mengucapkan selamat Natal kepada semua karyawan yang merayakan. GM Bisnis Tribun Jambi itu mengatakan kegiatan tersebut sejak awal telah ia dukung. Semoga dengan perayaan Natal bersama, teman-teman KG Jambi ini bisa membawa ketenangan, kedamaian, kebersamaan, sehingga hasil akhirnya, Pak Pendeta, dari damai, nyaman, bersama, keluargaan, kita semua bisa mengimplementasikan target-target dari perusahaan kita di 2023. kan itu Pak Pendeta, dari setelah nyaman, nyaman, kebersamaan itu terbentuk, gas, ya kan, gas, kita laksanakan, target-target yang sudah menanti di tahun 2023. Senada, pemimpin redaksi Tribun Jambi Sulis Tiono juga turut mendukung terselenggaranya acara perayaan Natal Perdana itu. Sulis Tiono pun mengatakan dirinya turut senang diundang untuk turut hadir dalam acara tersebut. Tadi saya ngobrol sama Mas Arfi, Mas Arfi ini kita ini kayaknya belum pernah ya bikin Natal bareng di Kompas Glamedia. Kayaknya belum pernah ya, ini baru pertama kali ya, pertama ya benar ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi inisiasi lah ya, inisiator dari teman-teman ini mudah-mudahan ke depan ada komunikasi lah di antara Kompas Glamedia. Karena di sini selain ada Tribun, ada Kompas TV, Kompas Cetak, ada Glamedia, mestinya ada juga Amaris ya. Cuman Amaris kita kan ada di Bungo ya. Mungkin Pak Ketua kemarin terlalu mendadak kali ya, mungkin kan susah jauh kan. Nah mungkin tahun depan Mas Arfi tadi sudah ada harapan juga kalau bisa ini menjadi acara rutin setiap tahun itu bagus juga. Sementara itu, store manager Glamedia Jambi Diana Hadiwitanto mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah untuk bersilaturahmi. Tak hanya itu, mewakili harian Kompas Irma Tambunan mengatakan rasa senangnya, acara itu dapat menjadi momen berkumpul. Terakhir, Koordinator acara Aryo Tondang mengatakan terselenggaranya acara itu digagas saat melakukan kunjungan Natal pada tanggal 25 Desember tahun 2022 lalu. Dia pun menegaskan bahwa kegiatan itu bertujuan dalam membangkitkan persaudaraan pada sesama karyawan Kompas Gramedia. Ya mudah-mudahan kita bisa tidak hanya ini, tapi kegiatan-kegiatan lain juga kita bisa lebih apa, lebih bermanfaat. Ada yang dilakukan lagi. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa kita saling mengenal dengan lebih baik, kita bisa kerjasama juga, kita bisa melakukan kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan seperti yang dikatakan tadi, target kita bisa nyampe. tetapi ketika Natal bersama itu belum pernah diselenggarakan, jadi oke ini keren-keren ya Aryo ya, mungkin mudah-mudahan bisa dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi awalnya itu adalah bicara tentang bagaimana kita berdampak, terus kemudian berbicara tentang bagaimana kita hidup di satu perusahaan, tetapi tidak hanya sekedar rekanan kerja tetapi juga ada ikatan yang lebih. Nah itu yang kemudian tercetus, ya sudah kita bikin aja acara Natal perdana untuk tahap-tahap berikutnya. Gaya Bebas, Gaya Bebas, lagi Gaya Bebas. Gaya Bebas, lagi Gaya Bebas.